Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel seniman bonsai ya kawan-kawan Pada kesempatan hari ini agak mendung ya kawan-kawan tuh Roto mendung ya Nah hari ini saya sama rekan saya Master Ryo Sadeworyo Mau membuat atau memprogram bahan bonsai sancang ini mau diapain Mas Ryo Kita akan buat split trunk ya Split trunk sancang Nah seperti ini ya kawan-kawan Yang kita perlukan untuk membuat split trunk adalah Carter, gunting, dan kawat ya Nah ini kawat ini nanti untuk Untuk melintir bahan yang sudah kita pecah Biar gak balik ke asalan lagi Gak balik ke bentuk semula ya Oke kita lanjut Gimana mas caranya? Jujur kawan-kawan saya gak bisa saya Pertama pilih batang yang masih berair seperti ini ya Batang hijau kayak gini masih berair Batang air lah kalau kita ngomong ini Itu ya kawan-kawan batang yang masih muda ya Masih berair Nah itu kita langsung kita buangin aja nih Yang titik tumbuh di ketiak-ketiak ini kita buangin Oke Oh harus dibuang ya mas ya Iya Kalau gak dibuang Rewet nanti Koy nasib Koy nasib PDW Buang Kehatannya kawan-kawan tuh Seperti ini ya Nanti ya Ini batang masih muda bener nih Tuh Penjelasan Kalau saya jujur gak bisa ya kawan-kawan Karena setiap bonsai itu punya Punya keahliannya masing-masing Kalaupun kita harus bisa semua itu Mustahil sih kalau menurut saya Karena mungkin memang udah hukum malamnya Itu yang bisa membuat kita rukun Dan kita kompak selalu Karena setiap kawan-kawan Atau dalam kawan-kawan organisasi itu Pasti memiliki cara tersendiri Dan mungkin itu bisa digabungkan Sehingganya Menjadi objek bonsai yang Luar biasa Berkat dari penggabungan referensi Kawan-kawan yang lainnya juga Jadi gak bisa kita mau kaku-kaku Dalam arti kita harus Saya pinteran saya Ini bisa Ini bisa Gak bisa Semua harus memperkaitkannya Dengan kawan-kawan yang lainnya Oke mas Rio lanjut Gimana terusan ini mas Rio Oke Nah ini kita langsung belajar ya Kita langsung belajar Seperti ini ya kawan-kawan semua Pegang kartra seperti ini Usahakan jangan Jangan meleset ya Kita tancap pas tengah ini ya Oh Seperti ini ya Ini kita pegang seperti ini Jadi dia Apa Mencegah batangnya Lari kesana kesini ya Biar dia gak Oh biar gak meleset ya mas ya Menceng 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 guys Meslek Meslek Oke Gini ya kawan-kawan Bertahap ya mas Bertahap Oh begitu Perlahan bener ya kawan-kawan tuh Caranya mas Rio tuh Ini belah dua aja pak Bisa lebih mas Ini kalau dia batangnya besar Kita bisa belah empat Bisa kita belah lima Oh Kalau batangnya besar ya Ini tunasnya besar Kalau tunasnya kecil Kita cukup belah dua Atau gak belah tiga ya Tuh ya kawan-kawan Posisinya seperti itu tuh Kalau yang takut bermain karter Yang gak berani suka ini ya mas Iya Ya jangan takut Kena tangan Ini langsung pecampat ya mas Rio Langsung pecampat ini Karena ini Apa Karternya agak tebal ya Harusnya pakai silet Oh Itu pengaruh juga ya Pengaruh Pengaruh Karena kalau dia ketebulan Nanti Belahannya itu Akan susah Gitu belahannya ya Oh gitu ya kawan-kawan tuh Harus seperti ini ya Karena ini kan masih Batang rawan ini Seperti ini ya Seperti ini ya Kita belah empat ya Nah tuh Kelihatan kan Wuih keren ya Ini dia kawan-kawan Jujur saya gak bisa Bener kawan-kawan Pernah nyoba Tapi Meleset-meleset Itu tadi menceng Itu tadi loh Meslek Meslek Jadi Enggak bisa Begini Mungkin karena tingkat ketelatenannya Beda-beda ya kawan-kawan Nah seperti ini Nah itu terus Kita kasih Selanjutnya mas Tahap berikutnya Kita kasih kawat ya Kawatnya cukup yang kecil aja Gak usah gede-gede ya Nah ini kita kasih kawat Kita kasih pelitir kawat Gunanya untuk Mempertahankan bentuk Biar gak balik lurus lagi ya Oh gitu Nah ini pelitiran kawatnya juga Kita jangan terlalu rapat ya Kita kasih selah renggang gini nih Untuk tahanan aja sebenarnya Ya untuk nahan aja Nah ini begini ya Oke 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 Bukut semua Tuh ya kawan-kawan Jelas banget ya Cara dari Mas Rio ini Sampai pocok ya Di usahkan Sampai pocok Ini agak kurang nih Kawatnya saya motong aja Nah ini begini ya Nah ini Wih jelas bener kawan-kawan Ini banyak bener ini mas Rio Tunas-tunas baru ini Ini waduh calonnya jadi cuan ini mas Rio ini Iya Kayaknya ini Waduh Saat kita melintir Kita pegang kawatnya ya Gimana mas Rio Kawatnya begini nih Nah begini Oh bukan batangnya ya mas Bukan Kawatnya aja yang kita pegang Oh oke oke Nanti dia Apa nih Batang mudanya ikut sendiri ya Nah ini seperti ini Oke Mantap 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 Akhirnya tuh Kawan-kawan ya Jelas banget ini tutorialnya ini Dari master Mas Rio ini Nah inilah kelebihan beliau ini Kadang-kadang yang sepele Keliatannya kita mikirnya sepele Alah gampang Buatnya dibelah aja Jadi Nah berarti ini Padahal susah ya kawan-kawan Tuh Ini kenapa saya Buatnya Pelintiran agak jauh Karena kita Mengejar targetnya Seharusnya ukuran besar ya Oh Kalau kita Apa Ngejar ukuran kecil Tekuan itu rapat Nanti kalau tekuan itu rapat Kita Apa Kita program dia untuk besar Dia akan menyatu ya Oh Nempel lagi ya mas ya Nah itu Kita kasih seperti ini aja Karena kita Mengejar ukuran Nanti kita kejar ukuran besar Oh oke oke Ini perlu disungkup gak mas Kalau seperti ini Setelah sudah diteku begini Harus kita kasih plastik ya Kita sungkup plastik Sampai Batas pecahan awal Nah kita sungkup Di sini Terus Biarkan selama Dua mingguan lah ya Dua minggu Dua minggu Sampai Bukas pecahan ini Untuk kembali Oke Jalan kembali ya mas ya Baru siap kita cangkok ya Untuk masa cangkoknya itu Berapa bulan mas biasanya Kalau untuk sancang Lumayan cepat ya Kalau untuk sancang Proses keluar akarnya Satu bulan aja Sudah keluar akar ya Sudah siap kita potong Siap kita polybagin ya Itu ya kawan-kawan ya Wess Luar biasa oke Ini tutorial dari mas Rio Semoga bermanfaat ya Buat kawan-kawan semua Ini caranya simpel Nggak perlu muluk-muluk Model karter Tok Ibaratnya Segini banyaknya tunas-tunas Ini bisa untuk jadi Apa namanya Cuan ya mas Rio ya Bonsai sancang besar Bonsai sancang besar Ataupun kecil Itu pun selera Sebenarnya Mau yang besar Mau yang kecil Mau yang diprogram seperti apa Untuk jenis sancang ini Oke Mau digaya apapun Oke pokoknya Ekspresionis oke Naturalis oke Dan surrealis juga Sangat bagus Semua ya Oke Sahabat bonsai semuanya Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Jangan lupa Like, komen, dan share Dan jangan lupa juga Untuk klik tombol subscribe-nya Dukung terus Channel Seniman Bonsai Semoga video ini Bermanfaat Buat kawan-kawan semua Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati